Bola sudah cepat dilambungkan kembali di hadang tadi. Oh, Rizky Eka! 3-1! Berikan semangatmu sebuah gol cepat dari Joku Eja. Rizky Eka langsung menjemput pertahanan dari Bali United. PSM Pakatan 1, Bali United Mall. Iya, ini pemanfaatan peluang yang keren dari Rizky Eka ya. Dengan tenang, dia tadi menahan bola dulu. Bahkan sempat capping dulu sejenak sebelum akhirnya mengeksekusi ke tiang jauh. Membuat penjaga Wang Adilson ini lihat. Dia masih bisa capping, sedikit bola didorong ke kiri. Dan kemudian, oh ini dia umpannya dari Yuran juga luar biasa ya. Umpan yang tepat jatuh di depan Rizky Eka. Kaki kirinya sangat baik, meskipun dia biasanya main kaki kanan ya. Iya, sebuah hal yang luar biasa tadi diperlihatkan oleh Rizky Eka disambut dengan selebras PSM Makassar. Yanceh Sayuri yang memang memenangkan situasi bola mati ini yang akan menyuplai bola. PSM Makassar memanfaatkan situasi dari tendangan bebas melalui Yanceh Sayuri. Membuat Jumbo Eja yang sedang bermain dengan 10 orang pemain tetap bisa menguasai keadaan dan keunggulan menjadi 2-1. Kaki-kaki kiri yang mematikan ditunjukkan oleh para pemain PSM. Rizky Eka tadi membuka gol. Dan sekarang kembali PSM memimpin dengan kaki kiri yang mematikan. Dan kali ini dari Yanceh Sayuri dengan sebuah tendangan bebas yang indah melengkung. Yang membuat Adilson tidak berdaya. Indah melewati pagar 2 pemain. Bahkan juga melewati jangkauan Adilson. Kaki kiri yang dahsyat dari Yanceh Sayuri terhadap Ananda Reha. Oh, apakah ini menjadi sebuah pelanggaran? Ada tarikan ya. Siapa yang mau nendang itu? Dan ini gak bisa didubah karena tiga-tiganya punya kemampuan untuk melakukan tendang. Apalagi back-nya tinggi-tinggi ya. Tidak mudah bagi giver melihat situasi. Apalagi kalau bola kemudian memantul. Nah ini dia, Yurankah! Yurankah! Oh, itu dia! Primo berikan semangat, Bo. Semua goal dari Kenzo Namu lewat bola rebound atau juga bola kedua. Dan menjanjikan dirinya mencintai 5 goal di musim ini. Sebagai top score sementara PSM Akasar BNI Liga 1 musim 2023-2024. Iya, tidak ada pemain persis solo yang bereaksi cukup cepat menghadapi second ball ya. Justru Kenzo yang mendahului dan membuat menjaga gawang. Pancar tidak bisa berbuat banyak. Terlambat, Taufik terlambat, Sidibe terlambat. Tidak ada yang membantu pancar. Tidak mungkin bagi pancar mencegah dari situasi seperti itu. Berat sekali dan itulah yang dimanfaatkan oleh Nambu tadi. Reaksi yang sangat cepat. Membuat dia terlihat tidak terlalu sulit beradaptasi ya. Iya. Jadi berubah bola lagi Everton. Pindahkan bola kali ini ada Yance Sayuri di sana. Yance! Goal! 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 Yance Sayuri! Yance Sayuri! Kita bisa lihat sentuhan pertama. Kemudian dia langsung melakukan sebuah syuting. Dari luar kotak penalti. Dan bola tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Anthony Pintus. 1-0. Goal yang sangat berimu. Berikan semangatmu. Kita lihat mungkus. Iya. Ini gue yang agak mengejutkan karena dari jarak cukup jauh ini. Ini dari jarak hampir 18 meter. Dan dari luar kotak penalti. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak bisa di-block. Keeper juga dalam posisi yang agak terlalu ke kanan. Menurut saya. Iya. Betul. Agak terlalu ke kanan posisi keeper. Karena bolanya juga tidak terlalu ke pinggir. Agak cenderung ke tengah. Posisi penjaga. Wah, Anthony Pintus memang cenderung. Tidak ada yang terlalu ke kanan. Tidak ada yang terlalu ke kanan. Terima kasih telah menonton.